Ya, pas keadanya klaster rumah makan, Kelurahan Gerobokan lakukan penyemprotan disinfektan termasuk penyemprotan di rumah-rumah warga. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh pihak Kelurahan Gerobokan dan puskesmas tempat sebagai upaya memutus rantai wabah corona di kawasan Kelurahan Gerobokan, Semarang. Tidak hanya di rumah makan, penyemprotan juga dilakukan di rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Sebelumnya pihak puskesmas Gerobokan melakukan swab kepada pengunjung rumah makan tersebut. Dari 30 orang yang dites, 18 di antaranya dinyatakan positif. Untuk sementara ini, rumah makan tersebut ditutup selama 3 hari. Senot Puji, Kompas TV, Semarang.